Kami menunggu perintah Ratu Ampuni kami Dewi Kami jangan dihukum Syarat dia dan ketiga temannya ke ruang hitam Dan kurung dia satu hari satu malam Perintah segera kami laksanakan Ratu Ampuni saya Ratu Ampuni kami Jangan kurung kami di ruang hitam Ampun Datuk Ampun Jangan hukum saya Ampun Datuk Sembahan Mba Ratu Tidak usah memainkan alat musikmu Inani Baik Ratu Pindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap Dan bawa sepuluh jari kematian ke ruang biru Baik Ratu Inani Panggilkan kemani Suruh menghadap aku Siap Ratu Jangan hukum say ​​kannya Jangan lupa Hormat hamba ratu Ratumu manggil saya Ajak beberapa temanmu Untuk mencari pemuda bersejata kapak itu Dan sebelum kau berhasil menangkapnya hidup-hidup Dan membawanya ke hadapanku Jangan berpikir untuk kembali ke sini Kau mengerti? Aku merasa beruntung Dapat memenuhi undanganmu, Dewi Ini suatu kehormatan besar untukku Sikap baikku kau balas dengan perbuatan sembrono Hingga pemuda yang hendak ku tangkap berhasil meloloskan diri Pemuda itu telah membunuh muridku Aku harus menuntut balas atas kematian muridku Aku tidak peduli dengan ursanmu Ini adalah daerah kekuasaanku Dan kemauanku yang berlaku di sini Hanya karena mengingat hubungan baik kita di masa lalu Maka aku tidak menjatuhkan hukuman yang berat padamu Silahkan duduk Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk keselamatan kita Silahkan cicipi tua harum lembah silunya Tidak perlu bersikap hormat sampai berdiri sepuluh jari kematian Aku jadi sungkan Tenaga dalammu Memang hebat, Dewi Mari kita bersulang Ada apa sepuluh jari kematian? Aku tidak bisa menerima rasa hormatmu Untuk minum bersama, Dewi Aku masih ada keperluan Aku mohon diri Ini suatu penghinaan yang besar bagiku Kalau kau tidak mau meminum tua itu Berarti kau mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadapku Dewi Aku Kau tentu telah menyangka tua itu beracun Sekarang kau lihat Aku akan meminumnya lebih dulu Aku tentu sudah mati Kalau tua itu bercampur racun Sekarang Apakah kau masih belum berani untuk meminumnya? Sepuluh jari kematian? Apakah tua itu beracun? Atau Kau merasa ada kelainan pada tubuh? Barat jingga Tambahkan tua ini lagi untuk tamu kehormatan kita Cukup Terima kasih Ketahuilah Mulai saat ini Kau kuangkat sebagai pengikutku Dalam mewujudkan cita-citaku Merajai dunia persilatan Apa maksudmu? Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku Kau merendahkan derajatku, Demis Luman Sudah menjadi takdirmu Kau harus tetap tinggal di sini bersama orang-orangku Dan menjalankan segala apa yang ku perintahkan Terima kasih atas penghargaanmu Tapi manusia macam aku Tidak suka terikat Aku ingin hidup bebas mauku Tanpa ada yang melarang Atau memberi perintah Aku harap kau jangan kusar Terpaksa aku menolak permintaanmu Apalagi Aku manusia yang buruk ini Dan sudah tua rentang Tidak ada gunanya Kau menganggap aku sebagai pengikutmu Kau jangan merendahkan diri Tapi rupanya Kau sudah tidak ada jalan lain lagi Kau harus tetap tinggal di sini Tenagamu masih kubutuhkan Cukup Kita tidak perlu berdebat lagi Kuharap Kau bebaskan sahabatku sepasang harit hitam Dan biarkan kami meninggalkan Bukit Tunggul ini Dengar Kau dan kawan-kawanmu akan ku bebaskan Dan kalian boleh meninggalkan tempat ini Tapi Tapi apa? Ada satu hal lagi yang perlu kuberitahu padamu Nyawamu Jumat tinggal tujuh hari lagi Pada hari ke-delapan Ususmu akan hancur Dan perutmu akan meledak Akibat racun yang kau minum bersama tua tadi Dan obat pemunahnya Hanya aku yang punya Tapi Kau juga gak meminumnya Cawanku telah dilapisi oleh penawar racun itu Jadi yang kuminum Adalah tua murni Sebelum aku mati Kau turun yang harus mati Iblis keparat Cepat Lepaskan Lepaskan Tidak punya kemampuan Tapi bermulit besar Menteri tahu Terima kasih.